Al-Fatihah Al-Fatihah Pertama-tama, marilah kita penciptkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, iman, Islam, dan kesehatan Sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang penuh dengan keberkahan Yaitu acara Harlah SNK Islam Bitar yang kelima puluh tiga Kedua kalinya, salawat serta salam Semoga tercurah kepada judungan kita Nabi Abu Muhammad SAW Yang telah kita nantikan syafaatnya Kelak diyaumihiam Amin, amin, Allahumma'am Hadirin walhadirat yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini Saya akan sedikit menyampaikan tentang Hikmah di tengah cobaan Telah kita ketahui Sekarang ini Di negara kita tercinta Bahkan di seluruh pelahan dunia Telah dilanda berbagai macam cobaan Serta ujian dari Allah SWT Cobaan-cobaan yang Allah berikan Bahkan sih berganti Bahkan bermacam-macam Ada yang berwujud bencana alam Krisis ekonomi Bahkan sekarang ini Ada wabah penyakit yang melanda Yaitu wabah corona Atau istilah antrennya COVID-19 Di sini manusia di uji Seberapa kuat Dan seberapa besar iman dan ihsan kita Allah berfirman Dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 191 Al-Fatihah 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 Yang artinya, tidaklah Allah menciptakan atau menjadikan sesuatu itu sia-sia. Melainkan ada hikmahnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dari inilah, bila kita renungkan banyak sekali hikmah-hikmah dibalik semua cobaan yang Allah berikan ini. Manusia saling bahu-membahu untuk menghadapi semua cobaan ini. Dengan cara mereka masing-masing. Ada yang memberikan bantuan berupa tenaga. Seperti para dokter, para petugas medis, para petugas kesehatan, dan lain sebagainya. Ada juga yang memberikan bantuan berupa fikiran. Seperti para ahli yang sedang berusaha menemukan obat atau vaksin untuk virus corona itu. Ada juga yang memberikan bantuan berupa materi. Seperti uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Para orang tua pun semakin lebih berhati-hati dalam menjaga keluarga dan anak-anaknya. Para guru pun semakin bekerja keras untuk mendidik murid-muridnya dengan cara yang tidak seperti biasa. Cara ini biasa disebut sebagai daru. Kita sebagai generasi muda tidak boleh hanya berpangku tangan. Kita sebagai generasi muda harus ikut bahu-membahu untuk menghadapi semua cobaan yang Allah berikan ini. Dengan cara berkreasi, belajar, dan lebih mempertebal keimanan kita. Dan lebih meningkatkan diri kepada Allah SWT dengan hal-hal positif. Dari inilah dapat kita renungkan banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita petik atau yang dapat kita ambil dari semua cobaan yang Allah berikan. Kita semakin lebih dekat dengan Allah. Semakin tebal rasa saling menyayangi antar manusia. Saling menjaga satu sama lain. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari semua cobaan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kekuatan untuk menghadapi semua cobaan ini. Amin, 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 Ya Rabbal, Alam. Alhamdulillah. 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 selamat menikmati